Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Miliarder dan pemusaha Elon Musk datang ke Indonesia, namun kedatangan CEO Tesla dan SpaceX ini bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk meluncurkan layanan Starlink di tanah air. Mas datang untuk menyerahkan perangkat layanan internet berbasis satelit Starlink ke puskesmas pembantu Sumerta Denpasar, Bali. Ini menjadi kerja sama antara Starlink dengan Kementerian Kesehatan. Agenda lain yang dilakukan Mas di Bali adalah menghadiri World Water Forum 2024. Dia ikut berpidato dan berbicara terkait air hingga kemampuan energi surya. Namun tak ada agenda pemberian investasi saat itu. Saat acara pemberian perangkat Starlink, Mas hanya mengatakan punya keinginan berinvestasi namun tak berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan penting menghubungkan tiap wilayah di tanah air dengan akses internet. Dengan begitu memastikan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ketika Anda memiliki akses internet yang maju, Anda bisa belajar apa saja. Anda bisa mengakses layanan pendidikan seperti MIT atau Masahuset Institute of Technology secara online, dan mempelajari apa yang dipelajari orang MIT. Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia juga berusaha tetap menawarkan sesuatu pada Mas. Salah satunya meminta membangun pabrik baterai EFE. Namun Elon Musk tak bersedia merespon soal ajakan itu. Apa itu Starlink? Dan apa manfaat serta dampak baik dan buruknya? Berikut beberapa penjelasan tentang Starlink. Starlink adalah proyek dari perusahaan ruang angkasa swasta bernama SpaceX, yang didirikan oleh Elon Musk. Ini adalah sebuah konstelasi satelit yang bertujuan untuk menyediakan akses internet global, cepat, dan terjangkau ke seluruh dunia. Starlink dirancam untuk menjadi konstelasi satelit yang terdiri dari ribuan satelit kecil yang mengorbit bumi pada ketinggian rendah. Saat ini, SpaceX telah meluncurkan ratusan satelit Starlink dan memiliki rencana untuk meluncurkan ribuan satelit tambahan ke orbit rendah. Tujuan utama dari Starlink adalah untuk menyediakan akses internet ke daerah-daerah di seluruh dunia yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Ini mencakup daerah pedesaan, terpencil, dan terisolasi di berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu klaim utama dari Starlink adalah kecepatan internet yang tinggi dan latensi yang rendah. Dengan menggunakan jaringan satelit di orbit rendah, Starlink diharapkan dapat menyediakan koneksi internet dengan kecepatan yang setara dengan atau bahkan melebihi jaringan kabel darat. Setiap satelit Starlink dilengkapi dengan antena paset array yang dapat menyesuaikan arah sinyalnya untuk mengoptimalkan konektivitas. Pengguna akan menggunakan terminal pengguna yang terhubung ke antena kecil di rumah atau tempat lain untuk menerima sinyal internet dari satelit. Sejak tahun 2019, SpaceX telah meluncurkan ratusan satelit Starlink dalam beberapa misi peluncuran. Perusahaan ini juga telah melakukan uji coba beta publik, yang memungkinkan sejumlah kecil pengguna di beberapa negara untuk menguji layanan internet Starlink. Meskipun Starlink menjanjikan akses internet global yang lebih luas, proyek ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap lingkungan dan astronomi. Beberapa pengamat khawatir bahwa konstelasi satelit yang besar ini dapat mengganggu pengamatan astronomi dari bumi dan meningkatkan risiko tumbukan satelit. Secara keseluruhan, Starlink adalah proyek ambisius yang memiliki potensi untuk mengubah lanskap konektivitas internet global, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Starlink adalah jaringan satelit yang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX, yang bertujuan untuk menyediakan akses internet global yang cepat dan handal. Ini diciptakan, sebagai solusi untuk meningkatkan konektivitas internet di daerah-daerah terpencil, terisolasi, atau yang tidak dilayani oleh infrastruktur telekomunikasi darat. Starlink pertama kali diusulkan pada tahun 2015 oleh Elon Musk, pendiri SpaceX, dan peluncuran awal satelitnya dimulai pada 2019. Kelebihan utama Starlink adalah, Starlink dirancam untuk memberikan akses internet ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau serat optik tradisional, bahkan di daerah terpencil atau pedalaman. Konektivitas cepat, dengan menggunakan ratusan atau bahkan ribuan satelit yang beroperasi di orbit rendah, Starlink dapat memberikan koneksi internet dengan kecepatan yang tinggi, yang dapat bersaing dengan penyedia layanan internet konvensional. Latensi rendah, dibandingkan dengan jaringan satelit konvensional yang menggunakan orbit geostasioner, Starlink menawarkan latensi yang lebih rendah karena satelitnya beroperasi di orbit rendah, mengurangi jarak yang harus dilalui oleh sinyal. Dengan rencana untuk meluncurkan ribuan satelit, Starlink memiliki potensi untuk menyediakan layanan internet yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pengguna yang berkembang. Starlink dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari konektivitas di pedesaan atau daerah terpencil hingga mendukung komunikasi di kapal laut atau pesawat. Dengan demikian, Starlink diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan akses internet global, mengurangi kesenjangan digital, dan menyediakan konektivitas yang andal di seluruh dunia. Pengaruh Starlink terhadap ekonomi Indonesia bisa melibatkan sejumlah faktor, baik positif maupun negatif. Beberapa dampak negatif yang mungkin timbul adalah Ketergantungan yang lebih besar pada teknologi asing, penggunaan layanan seperti Starlink bisa menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada teknologi asing. Hal ini dapat mengurangi keunggulan kompetitif dalam pengembangan teknologi telekomunikasi di dalam negeri. Persaingan dengan penyedia layanan lokal, masuknya Starlink ke pasar Indonesia dapat meningkatkan persaingan dengan penyedia layanan internet lokal. Jika harga dan kualitas layanan Starlink lebih unggul, hal ini dapat mengancam kelangsungan bisnis penyedia layanan internet lokal. Potensi penurunan pendapatan bagi penyedia layanan konvensional, jika banyak pelanggan beralih ke layanan Starlink yang menawarkan kecepatan dan kualitas yang lebih baik, penyedia layanan internet konvensional di Indonesia mungkin mengalami penurunan pendapatan. Dampak terhadap infrastruktur telekomunikasi lokal, investasi besar dalam infrastruktur satelit seperti Starlink mungkin mengurangi insentif untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi lokal di Indonesia, terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Namun penting untuk dicatat bahwa dampak negatif ini mungkin dapat dikelola atau diatasi dengan kebijakan yang tepat. Selain itu, ada juga potensi dampak positif yang bisa timbul, seperti peningkatan akses internet di daerah terpencil atau pedesaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara cermat implikasi dari kehadiran layanan seperti Starlink dalam konteks ekonomi dan teknologi nasional. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.